Ular piton superlangka di India muncul dan kapal kerup digunakan untuk menangkap ular. Ular piton superlangka di India muncul dan kapal kerup digunakan untuk menangkap ular. Seekor ular sanca superlangka muncul dan kapal kerup digunakan atau dikirim untuk menangkap ular itu. Baru-baru ini sebuah video yang sangat menghebohkan beredar di media sosial di India. Seekor ular piton raksasa yang panjangnya beberapa meter terangkat tinggi di udara oleh sebuah kapal kerup. Umumnya dikenal sebagai kepala ayam untuk meneruskan secara online. Menurut laporan media India, seekor ular piton raksasa sepanjang beberapa meter muncul di perbatasan kota Sindi di Dabat, Jalahan, India. Ular sanca itu ditangkap oleh kapal kerup dan diangkat tinggi-tinggi. Ular sanca raksasa itu bentuknya sangat besar, mirip dengan lengan mekanik dan panjang keseluruhannya dua kali lebih panjang. Kemunculan ular sanca raksasa telah membuat masyarakat sangat khawatir karena dapat membahayakan masyarakat setempat dan hewan peliharaan mereka. Namun, karena ular sanca terlalu besar untuk ditangkap oleh manusia saja, mereka hanya bisa menghadapinya dengan kepala ayam atau kapal kerup. Dalam video tersebut, ular sanca masih menggeliat setelah ditangkap oleh kepala ayam atau kapal kerup dalam upaya untuk melarikan diri. Untungnya, ular sanca itu berhasil dilepas dan diserahkan ke Departemen Kehutanan setempat untuk dibuang. Pejabat Dinas Kehutanan Susantan Nanda juga memposting ulang video tersebut di Twitter. Namun, beberapa warganet menyebut tempat munculnya ular piton raksasa itu bukan di India, melainkan di Indonesia. Terkait hal tersebut, Nanda tidak memastikan lokasi-lokasi syuting atau lokasi saat wawancara. Hanya saja, piton jenis ini seharusnya berasal dari negara-negara Asia Tenggara. Setelah menonton video tersebut, netizen meninggalkan pesan yang mengatakan, apakah itu akan muncul di film? Apakah Anda yakin ular ini nyata? Ini mungkin ular sanca batik atau ular sanca burma. Filmnya terlihat nyata, tapi saya tidak tahu di mana itu. Itu bisa menelan saya dalam satu gigitan. Ukuran ini benar-benar luar biasa. Nah, teman-teman, itu tadi video yang beredar di media sosial di India ya, teman-teman. Itu sebuah ular raksasa yang sangat besar. Diangkat oleh kapal keruk karena tidak mungkin kalau manusia bisa menangkapnya karena terlalu besar dan terlalu panjang. Jadi, mereka menggunakan kapal keruk atau disebut atau terkena dengan sebutan kepala ayam gitu ya, teman-teman. Dan itu beredar pesat dan menghibuhkan di India. Tapi banyak sekali netizen yang mengatakan atau tidak yakin kalau itu terjadi di India, mereka agak meragukan. Sepertinya itu terjadi di Indonesia, kayak gitu, teman-teman. Jadi, masih simpang syur ya, tidak yakin itu ada di Indonesia atau di India. Jadi, belum bisa memastikan secara langsung. Banyak sekali netizen yang meragukan apa itu benar-benar ular nyata atau hanya sekedar film. Jadi, masih meragukan. Tapi, sepertinya itu nyata ya, teman-teman. Tapi, banyak netizen yang masih ragu dianggap atau dikira itu hanya untuk film, pembuatan film atau tidak benar-benar nyata gitu. Tapi ya, tidak semuanya ada yang yakin ular itu nyata. Jadi, bagaimana pendapat teman-teman semua? Mungkin diantara teman-teman juga pernah melihat video atau pernah melihat secara langsung ular piton raksasa yang seperti itu. Oke, terima kasih, teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia selalu. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan tentu saja bunyikan loncengnya. Agar teman-teman bisa selalu mengikuti atau mendapatkan info terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa.